Saya berhubungan Yaroslav Mikhailovich, tahun 01.08.1974. Saya berhubungan di Ukraina. Saya berhubungan di tahun yang lalu. Ya, tahun yang lalu. Dan bagaimana saya berhubungan? Serangan pasukan muslim Cetsnya bikin tentara Ukraina bonyok. Beruntung ia dapat selamat dan segera mendapat pertolongan pertama, meski menjadi satu-satunya pasukan yang selamat dari regunya. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 23 Maret 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia dan Cetsnya mengklaim mengalahkan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Belogorovka. Satu-satunya anggota Angkatan Bersenjata Ukraina yang masih hidup berbicara tentang pertempuran tersebut. Jelas keterangan unggahan. Pasukan Ukraina bernama Yaroslav Fedorov ini pun menceritakan kisahnya setelah menyerah di hadapan pasukan Cetsnya. Ia mengaku menjadi satu-satunya yang selamat dari seluruh detasemen yang dirancang untuk memegang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Belogorovka. Akibat serangan pasukan khusus Ahmad, jembatan itu direbut dan sejumlah pasukan Ukraina tewas. Tidak seperti rekan-rekannya, kami melarikan diri dan cedera serta menderita trauma psikologis, katanya. Tidak seperti rekan-rekannya, kami melarikan diri dan melarikan diri dan melarikan diri dan melarikan diri dan melarikan diri. Terima kasih banyak. Rusia melaporkan secara total 404 pesawat Ukraina, 224 helikopter, 3544 UAV, 414 sistem rudal anti-pesawat di Aliminir sejak kawal operasi khusus. Sementara itu dari Kubu Kiv, Kementerian Portahanan Ukraina melaporkan 660 prajurit Rusia di Aliminir dalam 24 jam terakhir. Total 168.150 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak kawal konflik hingga harga 393. Terima kasih telah menonton!